Menurut saya, karena Tessy Murkawa itu, kadang-kadang deket sama dia, saya juga tanya, pernah ngobrol sama dia. Tessy, apa rahasia kamu? Kalau main, kamu selalu tak perform? Welcome back, Mas Uru. Oke, udah ketemu lagi. Ini kita ketemu ketiga ya, Mas? Ketiga? Ketiga. Dari pertama kita ketemu di seri satu, dan dua menuju seri tiga. Sekarang udah di seri empat. Mas, kalau ngomong sama Mas Uru mah, udah ngomong-ngomong main bola, saya mau nanya keluarga sekarang. Saya ngeliat storynya, Mas tuh kayaknya yang siapa putrinya ya? Iya betul, Caca. Basket ya? Iya, kebetulan basket. Kenapa nggak sepak bola? Mungkin begini, jadi ketika Caca lahir, mungkin pertama kan di Jogja, Mas ya. Saya ikut Persebaya, saya ambil ke Surabaya, saya balik ke Surabaya, kebetulan waktu itu Presiden Persebaya, Pak Sulananda itu, beliau mendirikan sekolah basket. Sebelum dia punya Persebaya, dia punya DBL Indonesia sebenarnya. Cuma, dia ketika buka Akademi Basket di Pak Huon, kebetulan rumah saya kan deket dengan Mall Pak Huon tersebut. Jadi, ada nih fasilitas buat anak yang olahraga begitu. Jadi, anak saya yang waktu itu masih tiga tahun itu, cobalah saya ikutkan, daripada di rumah itu nggak ada kegiatan yang positif, di anak-anak usia segitu. Saya coba ikutkan, juga karena Presiden Persebaya juga yang mendirikan, jadi saya kebetulan lah dapet keringanan untuk daftar biasa lagi. Makanya saya coba untuk daftarkan, awalnya juga cuma sekedar iseng, karena emang sengaja buat ngisi waktu positif buat anak-anak saya. Dari awal tiga tahun, mulai dari kalau dilepas itu dia masih nangis, harus didampingin kedua orang tuanya, sampai sekarang udah dilepas di usia lima tahun. Tapi anaknya jadinya suka ya? Awalnya itu nggak suka, karena takut. Tapi ketika di rumah itu dia pakai seragam basket, seragam DBL itu, antusiasnya keren. Bagus dia. Maksudnya, ayo berangkat, ayo berangkat, ayo kita nanti main basket. Sampai tempat, selesai. Nangis, harus ditemenin, harus gandeng-gandeng antar sama ibunya, bapaknya, harus kelihatan bapak ibunya, gitu. Sampai sekarang? Sampai. Akhirnya usia empat ke lima tahun, sudah mulai temenan akrab sama temannya, sama pelatihnya juga welcome banget. Akhirnya dilepas, sudah senang di akhirnya. Nah. Gitu. Wow. Ya siapa tau nanti, sepuluh lima belas tahun ke depan, sudah bisa jadi atlet basket ya? Mungkin ya. Karena kami dari kedua orang tua, tidak mau membebankan ke anak untuk harus menjadi ini, harus menjadi itu. Cuma yang saya tegakkan adalah, daripada kamu tidak melakukan hal positif di rumah, ada nih wadah untuk bikin kamu sehat, bikin kamu senang, bikin kamu banyak teman, relasi banyak. Karena kita gak tau di tempat mana kita mendapatkan rezeki itu di mana, dari siapa kita gak tau. Ketika kita menyendak teman, otomatis banyak rezeki, banyak relasi itu pasti. Oke. Saya begitu. Dengerin tuh yang di rumah ya. Cari kegiatan positif. Betul. Mungkin buat yang di daerah Pakuon dan sekitarnya berarti ya, kalau misalnya mau berkegiatan positif, langsung aja ke sekolah. Banyak juga yang dari luar kota sebenarnya. Serius. Dari si Duarjo itu ada ya, yang ke Surabaya. Karena mungkin sama ya, daripada anaknya di rumah mungkin main gadget, mungkin main tap, lihat-lihat yang berbau, maksudnya YouTube pastinya, kan sebenarnya anak-anak. anak saya juga tidak terlepas dari itu. Cuman ketika ada waktunya, ketika dia main, ketika dia harus ada kegiatan positif, belajar sekolah harus tetap. Oke. Ini kita jadi video parenting ya. Hehehe. Hehehe. Saya sama Isisi mungkin, tetep, tetep dikasih. Karena itu, kita nggak bisa mengelak ya. Itu mungkin dunianya anak sekarang, apalagi di saat akhir-akhir pandemi itu, bener-bener kita nggak tahu harus kemana, harus ngapain sama anak, rasa kebosanan itu pasti ada buat anak. Harus main, biasanya mungkin ke time zone, ke wahana-wahana bermain untuk anak, sekarang ditutup, akhirnya mau nggak mau, pasti anak masih nonton YouTube, pasti nonton TV, pasti nonton hal-hal yang di handphone mungkin. Akhirnya, akhirnya kami tahu itu adalah hal positif, di saat anak itu dibatasi untuk nonton sebenarnya. Menurut saya sama Isisi. Kalau kamu nonton ya silahkan, tapi ketika udah selesai udah, nggak boleh main lagi. Main yang lain. Harus interaksi sosial sama keluarga mungkin. Makan dari itu, saya ikutkan basket, renang mungkin, saya tetap ada kegiatan yang lain, selain di nonton. Nah, berarti sekarang keluarga ada di? Keluarga ada di Surabaya. Di Surabaya. Rindu Mas? Pastinya ya. Nanti minggu depan pulang ya? Minggu depan. Minggu depan udah pulang. Minggu depan udah pulang. Balik lagi nih kita ke pas sepak bolaan. Apa ya? Kalau dari dalam pin sendiri sih, mungkin kita nggak ngerasain ya, lihat-lihatnya. Cuman mungkin dari ofisial, dari pelatih sendiri, ngasih momentum, ngasih arahan yang positif kepada tim. dari ini biasa tuh. Awalnya biasa saja gitu. Cuman lama-lama kok dia bisa menunjukkan taring? Saya pikir Taishi baru ke awal. Oke. Saya pikir. Karena ketika di baru sampai, emang dia sama sih. Maksudnya ketika latihan itu, dia selalu kocak-kocak ke sini. Cuman untuk hal finishing atau mengetak goal, belum setajam yang akhir-akhir ini. Tapi ketika mulai jalan, ketika mulai diamnya tangguh, akhirnya dia menurut saya hampir setiap pertandingan, dia itu top perform terus. Menurut saya. Karena Taishi Murkawa itu, kadang-kadang deket sama dia, saya juga tanya, pernah ngobrol sama dia. Taishi apa rahasia kamu? Kalau main kamu serang top perform. Sedangkan yang saya alami adalah, aku pengen kayak kamu sebenarnya. Dia pikir, saya gak tau. Ya emang saya, emang saya main kayak gitu. Cuman ketika latihan kamu gak pernah, gak pernah ngeliatin skill kamu, ketika sepulinti main. Mungkin gitu ya. Kalau aku latihan, mungkin aku gak, seturnya aku kasih lebih, katanya gitu. Oh kenapa? Gak tau. Mungkin jalan diri saya, ketika latihan itu gak maksimal. Tapi kalau main, saya habiskan disitu. Oh mungkin dia. Kiat-kiat dia itu mungkin disitu. Ketika dia selalu tampil top perform, setiap pertandingan mungkin disitu rasanya. Oke itu dip-talknya, akhirnya mendapatkan informasi itu ya? Betul. Wow. Ya sih kita juga setuju sih, dengan apa yang tadi Mas Uru sampaikan. Ketika belakangan ini, selain dibalik persebaya yang semakin meningkat, ada beberapa pemain yang memang juga menunjukkan, membela klubnya. Menurut luar biasa ya mas ya? Betul, betul. Parah sih. Kalau misalnya sekarang, Mas Uru dihadapkan di sebuah pilihan. Dan harus berpikir cepat untuk bisa, untuk harus melanjutkan ya? Hmm. Oke, siap ya? Oke. Iya, iya, iya. Jogja atau Surabaya mas? Ah, Surabaya. Yakin? Yakin. Surabaya atau Bali? Hmm. Bali. Bali. Bali atau Bandung? Bandung. Gak, ini pedang-pedang. Hehehe. Bandung atau Jakarta? Hmm. Jakarta. Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Surabaya atau Bandung? Surabaya. Oke. Berarti, udah tau beratnya kemana ya? Surabaya tetap. Musiplin. Attitude. Sama konsisten. Oke, itu tiga kunci tersebut. Didengerin tuh semuanya yang masih ada di SSB yang kayak gitu juga harus tau, harus konsisten ya. Amin. Supaya bisa kayak Mas Uru. Amin, amin. Terima kasih dari saya, Mohamad Syekud dari Pesempi Surabaya. Semoga teman-teman yang melihat video ini, semoga karirnya semakin naik lagi untuk menjadikan seorang Pesemp bola profesional. Salam Satunya Li. One. Hehehe. 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 Hehehe.